shalom selamat pagi kembali kayu menyapa untuk kita semua dalam rendungan harian teraya edisi Rabu 8 November 2023 tapi sebelum kita akan membaca mendengarkan bahkan merenungkan bersama akan firman Tuhan Mari kita meminta kekuatan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus terima kasih untuk penyertaanmu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang engkau berikan bahkan engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan baik jasmani maupun rohani saat ini ya Tuhan kami hendak membaca mendengarkan bahkan merenungkan firmanmu biarlah engkau melayakan kami dan sucikan hati dan pikiran kami biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan saja tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada saat hari ini dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Renungan Harian Toraya edisi Rabu 8 November 2023 terambil dari kitab Masmur pasal 78 ayat 1-4 dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu pelajaran dari sejarah saya bacakan untuk kita semua nyanyian pengajaran asaf pasanglah telinga untuk pengajaranku hai bangsaku sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku aku mau membuka mulut mengatakan amsal aku mau mengucapkan tekat-tekih dari zaman prubakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh moyang kami kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Amin Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih kita sudah membaca akan kebenaran firman Tuhan yang terambil pada Masmur 78 ayat 1-4 dan tema yang akan kita renungkan bersama yaitu tuturkan perbuatan-perbuatannya dalam bahasa teraja dikatakan oleh Lani Tumintu Penggaurana Bapak ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus menceritakan menceritakan masa lalu adalah sesuatu hal yang nikmat dan menyenangkan karena disana kita akan kita akan mengetahui berbagai macam peristiwa yang baik yang menyenangkan yang menyenangkan maupun yang sangat menyakitkan namun ketika tiba pada masa kini maka kita akan mengetahui betapa luar biasa kasih dan anugerah Allah dimana pengalaman manis atau pahit tidak hanya akan memberikan kenangan tetapi juga akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi perjalanan kehidupan kita Bapak ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih oleh pemasmur menyebut masa lalu itu adalah hal yang penting bahkan merupakan amsal yang walaupun kadang merupakan teka-teki mengapa Tuhan melakukannya dan apa maksud Tuhan untuk semua yang terjadi itu namun pada akhirnya pemasmur mengatakan betapa muliah dan ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan hal inilah yang sangat penting untuk selalu dituturkan kepada generasi agar mereka dapat memahami apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan yang ajaib itu Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus hal yang paling penting untuk diceritakan oleh pemasmur adalah bagaimana kekuatan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukan sejak dahulu kala kepada umatnya generasi Israel harus paham bagaimana Tuhan bertindak di tengah-tengah umatnya untuk menolong, memelihara, bahkan menyelamatkan mereka namun perlu juga diingatkan bahwa mereka sering mengalami penghukuman dari Tuhan akibat dari pemberontakan melawan perintah Tuhan pengalaman masa lalu perlu menjadi peringatan dan pelajaran bagi bangsa Israel pada waktu itu Bapak ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih peristiwa yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu mengisahkan banyak pengalaman yang patut direnungkan terlebih khusus perbuatan-perbuatan Tuhan kepada manusia dan seluruh ciptaannya karena itu milikilah hati yang bijaksana untuk terus merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sejak dulu dilakukan kini dan akan datang amin firman Tuhan mari Bapak ibu dan saudara-saudara terkasih kita berdoa Bapak kami yang ada di surga pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari pada firmanmu biarlah firmanmu ini dapat tertanam baik di setiap hati kami dan firman ini menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami masing-masing berkati terus kami Tuhan supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firmanmu begitu juga dengan hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu pada saat ini Bapak kami yang di surga berkati kami selalu dalam setiap kegiatan kami berikan kami kesehatan agar kami selalu sehat dalam setiap kehidupan kami dan pastinya lebih rindu dalam menyampaikan firmanmu dimanapun kami berada pakai kami terus ya Tuhan supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang dan terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin demikianlah renungan harian Toraya pada edisi Rabu 8 November 2023 sampai bertemu kembali pada renungan harian Toraya edisi selanjutnya selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati Shalom terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih